Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu Bahwa orang-orang Jawa, orang banyak mas, orang purbalingga, orang bebas, Wih kerjakan yang tidak baik, orang bisa jadi orang mulia, Cira-nya sampai kapan baik, tugasnya menghormati kula, Ini ajaran Islam atau ajaran Habib? Ajaran Islam atau ajaran Habib? Ajaran Islam atau ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan? Tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia Walaupun dia hanya anak petani dari purbalingga Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di purbalingga Kalau dia kemudian masuk SPTDN, dia bisa menjadi bupati di purbalingga Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limba, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi general, kemudian dia menjadi panglima TNI Itu adalah ajaran Islam Dia bisa menjadi general, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel Walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya salam Petani nyambut, petani nyambut, tapi apa yang nyelengi di Alhamdul? Duitnya jenis sekolah, nih, apol Duitnya sekolah, nih, perwira, akhirnya jadi general Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila Tapi ajaran, nih, rasis, kabin-kabin, lamun uang tutur turunan kabin, uang lanang, orang bisa ngawin turunan kabin Kenapa orang bisa? Karena kita mah turunan ini Nabi, jeres apa kita turunan Nabi? Jeres Bapak Gula? Bapak Gula nih jeres apa? Bapak Gula Ria jeres Bapak Gula Bapak Gula, Bapak Gula kamu kata siapa? Kata-kata kabin, tapi saya minta buktinya, tidak ada bukti Saya minta dalilnya, tidak ada dal Saya minta tes DNA, hasil tes DNAnya, haploh grup G Orang yang bukan hanya mereka, bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab Leluhur mereka orang Kaukesia, orang Turki yang tidak punya tempat Mereka hidup namadeng, kemudian mereka tinggal di Kaukesus Kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman Dari Yaman pindah, ini Indonesia Ini Indonesia ngaku kutu, Nabi Jadi, saya ibu-ibu, menurut ini kiai-kiai besok Menurut ini kiai-kiai besok Ini besok kita, anak si ngajar patul kari di musola Uangnya lima si ngaji, si ngantuk, si ngantuk, si ngantuk, si ngantuk Tinggal uang telu, si ngantuk Ngajar patul kari kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi Kadang-kadang diampopin ya ngajinya Saking pengen melihat orang itu masuk surga Sampai dikira kiai ngajar ngaji Gawa kopi, gawa uwe, gawa angklok mani Alhamdulillah Itulah orang-orang Nah sekarang Bu Karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal Jadi keturunannya Nabi Gawa-gawa wali Songo Supaya gagal jadi turunannya Nabi Kata mereka wali Songo juga sama turunan Baklawi Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo keturunannya tidak ada Wali Songo keturunannya terputus Tapi sekarang sudah diteriti mereka bukan cucunya Nabi Mereka katakan wali Songo itu keluarga mereka Baklawi Rijit Sihab Rijit Sihab Sebelum saya membuat tesis tentang Bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi Dia ditanya oleh orang Tentang ajmat kami Dia jawab saya bukan ahli nasab Tanya saja itu ke Rabita Alwiyah Sekarang dia ketika nasab habib ini sudah putus Gagal jadi putunya Nabi Dia kemana-mana kampanye Ceramah muter-muter Mengatakan bahwa wali Songo Sunan Gunung Jati Anaknya yaitu Sultan Haseluddin Adalah merupakan keturunan dari Baklawi Sama dengan habib-habib Ini anak-anak pengen menggawa Wali Songo rungkat Tanya mereka nanti Mereka sudah rungkat Mereka tidak sudi Tidak ridho Kalau hanya mereka yang rungkat Mereka juga ingin bawa-bawa wali Songo Yang asli putunya Nabi Wali Songo asli putunya Nabi pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus Nasabnya sama-sama rungkat Nasabnya 2024 Ini bimbi Ceramah muter-muter Pakai takbir Salah Pakai takbir Sudara 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 Sunan Gunung Jati Punya istri Nabi Nyai Rara Santang Takbir Tidaknya salah Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati Tapi ibunya Sunan Gunung Jati Udah salah pakai takbir Nabi Marah anak-anaknya Keturunan Sunan Gunung Jati Akhirnya minta maaf Saya mohon maaf Sekarang dia ngomong lagi Bahwa Sunan Ampel Adalah anaknya Sunan Gersik Salah Manibail Kalau di Banten dia takut Sama cucu-cucu Sultan Hasan Udin Seperti saya Sampai dia minta maaf Sekarang saya tantang Cucu-cucu Sunan Ampel Yang ada di Surabaya Bisa tidak Mereka membuat Minta maaf Kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya Kalau ama Sultan Hasan Udin Sunan Gunung Jati Dia sampai minta maaf Sekarang orang Surabaya Kalau dia tidak minta maaf Atas kesalahannya Itu Dengan mengatakan Sunan Ampel Anaknya Sunan Gersik Padahal Sunan Ampel Anak daripada Ibrohim Asmol Maka berarti Keturunan Sunan Ampel Yang ada di Surabaya Tidak dianggap Oleh Higit Sihat Seperti turunan Sunan Gunung Jati Salih 3 Ya Tunggu Jawab Pak Mana etak Turunan Sunan Ampel ini Tuntut Sudah minta maaf Bukan bapaknya Bapaknya Sunan Ampel Ibrohim Asmoro Kondi Kalau Sunan Gersik itu Maulana Malik Ibrohim Harus minta maaf Semakin ngomong Semakin banyak salahnya Dia Karena apa Bukan Ali Nasa Enggak ngerti Enggak ngerti Nasa Maksa-masain Bicara Nasa Nasa Saking marahnya sama saya Semua orang bener sama saya itu Saya sejak kecil jadi cucu Nabi Masa mau mati jadi mantang cucu Nabi Yang bener aja Yang bener aja Ama Roma Irama marah juga Roma Irama sambil di telepon marah Kata Roma Irama siapa Nugur-nugur gue Hebat juga tuh Bang Haji Bang Haji Roma kenal dong Kenal gak Bang Haji Roma Yang nyanyi apa contoh lagunya Semujur Bangkai Satu lagu Roma Irama Semujur Bangkai Lebih utama Dari ceramah para hataik 70 habaik Satu lagu Semujur Bangkai Roma Irama Lebih mulia Dan lebih manfaat Bagi umat isham Daripada ceramah 70 habaik Kenapa lagunya Roma Irama kalau di dengerin Kalau lagunya masalah kahirat Kayak-kayak neraka di depan mata Betul? Uli mata Gak hafal saya Ada Kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama Namanya Kiai Haji Raden Sarif Rahman Itu di rumahnya bukan kitab di Roma Kaset semua Masya Allah Padahal hafal Quran Pinter baca kitab kuning Tapi ngefank banget sama Roma Irama Sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah Waliyun min awliya illahi ta'ala Roma Irama adalah Waliyun min awliya illahi ta'ala Coba kita lihat Umurnya sudah 80 tahunan Tapi ketika mendengar tentang tesis saya Dia ingin menelusuri Dia ingin meneliti Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan Bahwa para khabib ini Bukan keturunan batinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kalau orang Siapa saja Yang masih ragu-ragu di hatinya Takut kewarat Maka Lihat sebelum ayat aksal Madinah Mereka orang berkata Nanti aku kewarat Kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa Kata rasul-rasul itu Kalu ta'irukum ma'akum Kamu yang akan kewarat Kalau kamu tidak ikut Nabi Isa Kalau kamu tidak ikut agama Islam Pada para masalah habib Lalu anasin ngomong Kalau ada yang berkata Bahwa orang-orang yang membatalkan Nasab Ba'lawi Dia akan kewarat Maka saya katakan Ta'irukum ma'akum Kamu yang akan kewarat Karena kamu telah mengakui Orang yang bukan keturunan Nabi Sebagai keturunan Nabi Orang yang mengakui Memasukkan bukan keturunan Nabi Sebagai keturunan Nabi Dia akan kewarat Dia telah menyakiti baginda Nabi Dia telah menyakiti Dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Al-Zahra Dia telah menyakiti Sayyidina Ali Kenapa? Kenapa kamu yang akan kewarat? Karena kamu mengakui Nabi tidak punya dalil Aku Membatalkan nasa kamu Dengan dalil-dalil Ini dalilnya dari kita nasa Mulai abad kelima Enam, tujuh, lapan, sembilan Tidak ada leluhu kamu Disebut Dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Ini kitab sejarahnya Mulai dari abad keempat Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Tidak ada leluhu kamu Dicatat dalam sejarah sebagai apapun Baik sebagai ulama Maupun sebagai turun Nabi Tidak ada leluhu kamu yang jadi ulama Tidak ada leluhu kamu yang jadi wali Tidak ada leluhu kamu yang dicatat sebagai keturunan Nabi Lalu kamu katakan ujidilah sebagai imam Iman dari mana Kamu katakan alwi sebagai muhaddis Muhaddis dari mana Tidak ada orang yang mencatat di masanya Pada abad kelima, ketulang, ketujuh Mereka sebagai ulama Mereka sebagai muhaddis Mereka sebagai turun Nabi Teayah Pokok namah Teayah Mereka Mereka Ya kalau sudah tidak ada dali Paya main-main Imad tolong si husnudon deh Orang bisa Doraka kita Asukkaneraka aim Lenggisnya ho siya lain keturunan Nabi Tapi orang masih ngomong siya turunan Nabi Aim asukkaneraka Aimah umbung asukkaneraka Aimah umbung asukkaneraka Kanara Kanara Kita maara...pengen 或ambu pengen orang senza rasa Hey Dan nya Mudah bolt Adalah protest sama saya Kenapa pernah mengatakan Walaupun ulama-ulama di dunia Memfatwakan Memfatwakan Karena suatu hal Baklawi sebagai cucu nabi Saya tidak akan terima Saya pernah ngomong gitu, betul Tapi Pak, lihat kata-kata saya Dengar kata-kata saya Ada kalimat karena suatu hal Kalau ulama-ulama sedunia Berfatwa Memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu nabi Saya tidak akan terima Itu kalau dia berfatwanya Tidak pakai dalil Karena suatu hal Suatu halnya itu misalnya pertemanan Seperti Syekh Aljum Amsir Karena berteman dengan Umar bin Hafid Dia kemudian mengisbat Baklawi Syekh Ibrahim bin Mansur Karena dia sama-sama nasabnya putus Dianggap putus oleh orang Arab Haplogrupnya juga Bukan dia satu, Ibrahim bin Mansur Akhirnya Ibrahim bin Mansur Sekarang membantu Baklawi Baklawi membantu Ibrahim bin Mansur Itu namanya karena suatu hal Kalau mereka datang Dari seluruh dunia Membawa dalil Maka kita terima Walaupun itu akan mustahil Mustahil ditemukan dalil-dalil Tentang ketersambungan Baklawi Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad sembilan Saya sudah Aynul yakin Melihat dalil-dalil Bagaimana mereka membangun nasab itu Di abad sembilan Tidak ada sebelumnya Maka tidak mungkin akan ditemukan Dalil di abad ke-8 Dalil di abad ke-7 Dalil di abad ke-6 Tidak mungkin ditemukan Karena Algoritma pembentukan Pabrikasi daripada nasab mereka Hanya baru ada Di abad sembilan Kalau sampai mereka bawa manuskrip Katanya abad ke-6 Ke-5 Saya pastikan itu Manuskrip palsu Nah Udu Apakah ada buktinya? Woi Jadi Ngomong manuskrip palsu Manuskrip palsu Saya sudah menemukan Banyak Pemalsuan-pemalsuan Di dalam sejarah Baklawi Saya banyak Menemukan banyak pemalsuan Dalam kitab-kitab Baklawi Seperti kitab Abnaul Imam Yang ditulis Abad ke-2 Hijriah Lalu ditambahin Di abad ke-5 Kemudian dikatakan Sebagai kitab abad ke-5 Padahal kitab itu Ditambahin lagi Pada abad ke-11 Pada abad ke-13 Jadi apa yang tercatat Di dalam Kitab Abnaul Imam Bukan semata-mata Abad ke-2 Bukan semata-mata Abad ke-5 Bukan semata-mata Abad ke-11 Bukan semata-mata Abad ke-13 Dan bukan semata-mata Dicetak pada abad 15 Ini baru dicetak Tetapi Dari banyaknya penulis Dari satu masa Ke masa yang lainnya Tidak ada dibedakan Ini catatan dari abad 2 Ini catatan dari abad 5 Ini catatan dari abad 11 Ini dari abad 13 Tidak dibedakan Kalau kita ngaji Kitab Fakul Qarif Ada matan Takrib Ada Fakul Qarif Untuk mengbedakan matan Dan sarahnya Itu ada dalam kurung Kalau yang dalam kurung Itu matan Yang selebihnya Itu sarah Tapi dalam kitab Adnaul Imam Tidak dibedakan Mana karya Toba-toba Mana karya yang lainnya Jumlahnya semuanya Ada 4 orang 5 dengan muhatiknya Mereka telah mencetak hitam Dengan ditambahi Kemudian diasosiasikan Nama ulama tertentu Yang ulama itu tidak mencatat Daripada apa yang mereka tambahkan Masih banyak lagi Ibu-ibu Bapak-bapak Kami sudah sore Insya Allah Nanti kita akan bisa Berjumpa Gendari Kita berdoa Ibu-ibu pajang umur Sehat badan Banyak duit Banyak duit Banyak duit Anaknya Solih-solih Bapak-bapak juga Semuanya banyak duitnya Memang hadir disini Dan anak keturunannya Jadi orang kaya-kaya semua Jadi orang yang berilmu semua Jadi orang yang berkakat ini semua Bermanfaat Dan menjadi pahlawan Untuk generasinya Masih-masih Allahumma Amin Allahumma Al-Fatiha Wallahu huwal muwafiku ila akwami tarikin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh